Intro Untuk memberantas Buta Aksara, Polres Karawang menyulap dua buah armada patrolinya milik Polisi Airut Polres Karawang menjadi sebuah perpustakan apung yang diperuntukkan bagi anak-anak sekolah dan masyarakat di sekitar pesisir pantai utara Karawang, Jawa Barat. Perpustakan apung tersebut selain bertujuan untuk memberantas Buta Aksara dan Buta Huruf, juga untuk meningkatkan minat baca di kalangan masyarakat yang tidak mendapatkan kesempatan menikmati pendidikan sekolah formal di wilayah pesisir Karawang. Selain kondisi perpustakan yang sangat nyaman, anak-anak dan masyarakat juga bisa belajar dan menikmati suasana laut. Menurut Kapolres Karawang AKBP Hendi, buku-buku yang tersedia saat ini kurang lebih 2000 buku jenis bacaan, yakni buku pelajaran sekolah serta pelajaran tentang biota laut dan lainnya. Perpustakan apung atau kapal pintar tersebut diharapkan selain bisa mencerdaskan masyarakat, juga sebagai program dari pimpinan Polri untuk mendekatkan Polri dengan masyarakat. Di mana program perpustakaan kapal pintar ini sudah dirintis oleh Pak Polri sebagainya. Dan kita melakukan pengerjakan yang bisa kita tambah, kita akan tambah. Kemudian ini adalah bentuk untuk sebagaimana atensi dari pimpinan Polri, untuk Polri mendekatkan diri kepada masyarakat menjadi stimulus di daerah masing-masing. Kapal tersebut dari mulai Senin sampai Kamis akan beroperasi ke daerah-daerah pesisir, kemudian anak-anak yang di daerah tersebut dipersilakan untuk membaca buku-buku yang ada di kapal tersebut. Kurang lebih ada Rp2.000, Rp2.000, Rp3.000, 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 Rp3.000.